Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas alat optik part yang ke sembilan Yaitu tentang teropong panggung Simak terus video ini sampai akhir Kita ke teropong yang ketiga yaitu teropong panggung Jadi bentuknya seperti ini ya, ini teropong panggung Disebut juga dengan teropong sandiwara atau teropong galileo Terdiri dari sebuah lensa cembung sebagai lensa objektif Dan sebuah lensa cekung sebagai lensa okuler Ini membedakan dengan teropong bintang dan teropong bumi Kalau di teropong bintang dan teropong bumi, itu lensa objektif dan okulernya semuanya cembung Bahkan di teropong bumi pun ada lensa ketiga yaitu lensa pembalik yang juga lensa cembung Nah disini lensa objektifnya cembung, cuma lensa okulernya cekung Nah terus apa fungsinya ada lensa cekung ini? Fungsi dari lensa cekung pada lensa okuler itu juga sebagai lensa pembalik Jadi dia lensa okuler sekaligus lensa pembalik Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan maya tegak diperbesar Oke jadi disini paham ya? Disini fungsi lensa cekung selain sebagai lensa okuler juga sebagai lensa pembalik Sehingga gak perlu lagi lensa pembalik yang diletakkan di tengah-tengahnya lensa objektif dan lensa okuler Seperti pada teropong bumi Berikutnya kita ke rumus dan skema pembentukan bayangan dari teropong panggung saat diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum Jadi rumusnya seperti ini ya Untuk prinsipnya lensa objektifnya sama Semua teropong SOBnya tak terhingga Sehingga S aksen OB sama dengan FOB Nah untuk lensa okulernya disini SoK jarak benda ke lensa okuler itu berada di antara FOK dan 2 FOK Oke lalu disini S aksen UK sama dengan min SN Ini juga sama seperti teropong-teropong yang sebelumnya Karena disini diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum Sehingga bayangan harus jatuh di titik dekat mata atau PP atau SN Dan karena di depan berarti negatif S aksen UK sama dengan min SN Lalu perbesaran teropong M sama dengan min FOB per SUK Ya ini sedikit berbeda dengan 2 teropong sebelumnya Kalau sebelumnya kan FOB per SUK Nah disini dikasih tanah minus Kenapa? Karena pada teropong panggung SOK ini nilainya negatif Atau benda maya Ya jadi bendanya lensa okuler nanti benda maya Di belakang lensa Jadi karena SOK nilainya negatif Sedangkan perbesaran akhir yang dihasilkan oleh teropong panggung itu Maya tegak diperbesar Tegak positif Berarti untuk menghasilkan M yang positif Harus dikasih tanah negatif Agar min kena min dicoret Jadi rumusnya M sama dengan min FOB per SUK Lalu panjang teropong D sama dengan FOB plus SUK Nah karena SUK ini nilainya negatif Maka D itu lebih kecil daripada FOB Tidak seperti 2 teropong sebelumnya Untuk keterangannya sama FOB, SOB, Saksen OB merupakan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan ke lensa objektif FOK, SOK, dan Saksen OK merupakan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan ke lensa okuler Semuanya dalam sentimeter Lalu M adalah perbesaran teropong SN adalah jarak titik dekat pengamat atau punktum proximum atau PP D adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler Atau disebut juga dengan panjang teropong Oke kita ke skema pembentukan bayangannya Jadi disini lensa objektifnya merupakan lensa cembung dan lensa okulernya merupakan lensa cekung Jaraan terlensa adalah D atau panjang teropong Dan disini sama seperti sebelum-sebelumnya Karena jarak benda terletak jauh tak terhingga Sehingga sinar datang digambarkan sebagai 2 garis sejajar Oke dibiaskan oleh lensa objektif berpotongan di satu titik Nah inilah yang membedakan dengan 2 teropong sebelumnya Biasanya perpotongan 2 sinar bias dari lensa objektif Itu kan diantara lensa objektif dan okuler di tengah-tengah sini ya Tapi disini untuk teropong panggung Itu perpotongannya itu di belakangnya lensa okuler Di kanannya lensa okuler Ya terbalik juga Jadi disini kita gambarkan bayangannya dari sumbu utama Kita tarik garis terbalik seperti ini Tepat di titik FOB Jadi S-SN-OB sama dengan FOB Jadi FOBnya itu panjang ya Dari sini sampai sini Lebih panjang dari D-nya Makanya tadi Waktu dirungus panjang teropong Nilai dari D itu lebih kecil daripada FOB Oke Nah disini kalau kalian lihat Ini kan bayangan dari lensa objektif Yang merupakan benda bagi lensa okuler Ya kan Benda bagi lensa okuler Kiri depan kanan belakang Berarti benda terletak di belakang lensa Berarti benda maya Jadi disini ini adalah SOK-nya ya Bernilai negatif Karena terletak di belakang lensa Oke berikutnya kita gambar pembentukan bayangan Oleh lensa okuler Sama kita pakai sinar istimewa pertama Dan ketiga dari lensa cekung Ya bedanya sekarang Pakai sinar istimewanya lensa cekung Sinar pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Tapi harus melalui titik ujungnya benda ya Dibiasakan seolah-olah dari titik fokus Titik fokus yang mana? Yang ini FOK Jangan dari sini ya Kan mantul ya Harus dari sini Jadi pembiasanya keluar Ingat Lensa cekung adalah lensa yang menyebarkan cahaya Jadi dibiaskannya keluar Seperti ini Oke Lalu kita pakai sinar ketiga Sinar datang melalui pusat lensa Tidak dibiaskan tetapi diteruskan Nah seperti ini Nah lalu Sinar bias pertama dan sinar bias kedua Kita berpanjang sampai berpotongan di satu titik Misalkan berpotongannya di sini Lalu kita gambarkan bayangannya Nah bayangannya tegak kan sekarang Makanya itu pada torpong panggung Dengan mengganti lensa okuler Yang awalnya lensa cembung menjadi lensa cekung Menyebabkan bayangan akhir yang terjadi itu tegak Maya tegak diperbesar seperti ini Letaknya S aksen ok sama dengan main sn Karena di sini mata normal berakomodasi maksimum Jadi bayangannya jatuh di titik dekat Di PP atau sn Sehingga S aksen ok sama dengan main sn Jadi di sini D ini ya Sama dengan FOB Berarti dari sini sampai sini Plus SOK Loh kok ditambah? Iya Ini kan SOK tadi nilainya negatif Di belakang lensa Berarti SOK negatif SOK mengurangi FOB Anggapannya kayak gitu Makanya menjadi D Jadi di sini paham ya Rumusnya tetap sama D sama dengan FOB plus SOK Cuma nilai dari D itu lebih kecil dari FOB Tidak seperti di dua torpong sebelumnya Berikutnya kita ke rumus dan skema pembentukan bayangan Torpong panggung saat diamati oleh mata normal tidak berakomodasi Prinsipnya untuk lensa objektif masih sama SOB sama dengan tak teringga Sehingga S aksen OB sama dengan FOB Nah di sini untuk lensa okulernya Kalau tidak berakomodasi itu beda SOK sama dengan FOK Kalau tadi waktu berakomodasi maksimum kan SOK diantaranya FOK sama 2FOK Kalau di sini SOK sama dengan FOK Sedangkan S aksen OK nya sama dengan min tak hingga ya Karena kan mata normal tidak berakomodasi Sehingga bayangan jatuh di titik jauhnya Berarti jatuh di PR Atau kalau mata normal berarti tak teringga Sehingga S aksen OK sama dengan min tak hingga Untuk perbesaran teropong itu kan kalau tadi M sama dengan min FOB per SOK Kalau pada mata normal tidak berakomodasi kan SOK sama dengan FOK Sehingga penyebutnya boleh diganti Jadi M sama dengan min FOB per FOK Untuk panjang teropongnya juga D sama dengan FOB plus FOK Dan di sini nilai FOK itu negatif Ya karena kan lensa cegung Lensa cegung kan fokusnya negatif gitu ya Jadi nilai M nya positif Dan di sini karena FOK negatif Maka D lebih kecil dari FOB Untuk keterangannya sama FOB, SOB, S aksen OB Jarak fokus, jarak benda dan jarak bayangan ke lensa objektif FOK, SOK dan S aksen OK adalah jarak fokus, jarak benda dan jarak bayangan ke lensa okuler M adalah perbesaran teropong SN adalah jarak titik dekat pengamat Punktum proximum atau PB D adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler Atau disebut juga dengan panjang teropong Kita ke skema pembentukan bayangannya Oke disini yang membedakan adalah Kalau tadi FOB sama FOK yang disebelah kanan kan beda titik ya Kalau sekarang ini berimpit Masih sama disini jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu D Atau panjang teropong Dan disini karena benda jaraknya sangat jauh tak terhingga Sehingga sinar datang digambarkan sebagai dua buah garis lurus Kemudian dibiaskan oleh lensa objektif Perpotongannya disini Bayangannya kan terbalik Tepat di titik FOB dan juga FOK Karena kan berimpit ini Jadi S-A-S-O-B-nya sama dengan FOB Dan S-O-K-nya sama dengan F-O-K Lalu kita gambar pembiasan yang kedua Sinar istimewa lensa cekung yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Dibiaskan Seolah-olah dari titik fokus F-O-K Sinar yang kedua Sinar datang melalui titik pusat lensa Tidak dibiaskan tetapi diteruskan Nah kalau kalian lihat disini Dua sinar bias itu sejajar Sehingga S-A-S-O-K sama dengan minus tak terhingga Karena kan ini mata normal tidak berakomodasi Ya kan? Berarti bayangannya jatuh di titik jauhnya Atau kalau mata normal berarti tak ingga Jadi S-A-S-O-K sama dengan min tak ingga Nah lalu disini panjang teropongnya kan D D itu ini ya Sama dengan F-O-B Ini Plus F-O-K Ya karena kan S-O-K-nya sama dengan F-O-K Ya dan disini F-O-K nilainya negatif Sehingga nilai dari D itu lebih kecil dari F-O-B-nya Kita langsung ke contoh soal Tentukan panjang maksimum dan panjang minimum Teropong panggung yang memiliki jarak fokus lensa objektif 20 cm Dan jarak fokus lensa okuler 5 cm Untuk mata normal Tentukan juga perbesaran maksimum dan perbesaran minimumnya Disini kalau kalian lihat Kita disuruh mencari D dan M maksimum dan minimum Terus gimana? Ya sudah Kita coba dengan dua keadaan akomodasi mata Yaitu akomodasi maksimum Dan akomodasi minimum atau tidak berakomodasi Nanti dicari Nilai D yang tertinggi sama yang terendah yang mana Nilai M tertinggi sama M terendah yang mana Oke Kita ada data yang diketahui dulu ya Jadi disini jarak fokus lensa objektif itu kan F-O-B Sama dengan 20 cm Dan jarak fokus lensa okuler berarti kan F-O-K Tapi hati-hati F-O-K kan lensa cekung Jadi meskipun disitu tulisannya nggak ada negatifnya Harus kalian kasih tanda negatif Min 5 cm Ini kan mata normal ya Jadi kita mulai dari mata normal tidak berakomodasi Kalau mata normal nggak berakomodasi Itu M sama dengan Min F-O-B Per F-O-K Gitu kan ya Berarti sama dengan Min F-O-B berarti min 20 Per F-O-Knya Min 5 Min 20 per min 5 Berarti 4 ya Jadi M-nya sama dengan 4 kali Perbesaran ketemu Sekarang kita cari D Panjang tropong D sama dengan F-O-B Plus F-O-K Berarti sama dengan F-O-Bnya 20 Plus F-O-Knya Min 5 cm Jadi dimasukkan minus apa adanya ya Jadi D-nya sama dengan 15 cm Nah kita masih belum tahu Perbesaran 4 kali dan D sama dengan 15 cm ini Apakah maksimum atau minimum Kita harus bandingkan Dengan mata normal ini yang berakomodasi maksimum Ya jadi sekarang kita hitung Untuk yang mata normal berakomodasi maksimum Nah untuk mata normal berakomodasi maksimum Ini kan kita harus hitung S-O-Knya terlebih dahulu Ya jadi untuk menghitung S-O-K Kita butuh data S-O-K Karena mata normal berakomodasi maksimum Itu S-O-K Sama dengan min PP atau min SN Berarti sama dengan min 25 cm Lalu kita masukkan ke rumus S-per-F-O-K Sama dengan S-per-S-O-K Plus S-per-S-O-K Berarti S-per-F-O-Knya Min 5 Sama dengan S-per-S-O-K dicari Plus S-per-S-O-K Min 25 S-per-min 25 kan Min 1-per-25 Min 1-per-25 kita pindah ke kiri jadi plus ya Jadi disini min 1 per 5 Plus 1 per 25 Sama dengan S-per-S-O-K Kita samakan penyebutnya Jadi per 25 5 kali 5 ya Jadi min 1 kali 5 Min 5 Plus 1 Sama dengan S-per-S-O-K Kita lanjutkan ke sini Berarti S-per-S-O-K Sama dengan Min 5 plus 1 Berarti min 4 Per 25 Berarti kalau S-O-K ya tinggal dibalik Sama dengan Min 25 5 per 4 Masuk akal ya S-O-K kan nilainya selalu negatif Kalau diteropong panggung S-O-K tahu Sekarang kita masukkan ke rumusnya M dan D Jadi M Sama dengan Min FOB Per S-O-K Sama dengan Min FOB nya 20 Per S-O-K nya Min 25 Per 4 Min dicoret Lalu kita kali balik ya Jadi 20 Kali 4 Per 25 20 dan 25 coret Bagi 5 Berarti ini 4 Ini 5 4 ke 5 16 Bagi 5 3,2 ya Berarti M Sama dengan 3,2 Kali Oke Sekarang kita cari D D D sama dengan FOB Plus S-O-K Berarti sama dengan 20 Ditambah S-O-K nya Minus 25 Per 4 Kita samakan penyebut ya Menjadi Per 4 20 Berarti kali 4 Itu 80 Minus 25 Berarti D nya Sama dengan 80 Minus 25 Itu 55 Per 4 Kalau kita jadikan desimal D nya sama dengan 13,75 cm Oke Sekarang kita bandingkan Kita mulai dari Panjang maksimum Dan panjang minimum D pada saat tidak berakomodasi Itu kan 15 cm Pada saat berakomodasi maksimum 13,75 cm Berarti bisa kita simpulkan Yang ini D sama dengan 15 cm Itu D maksimum Panjang tropo maksimum Dan D sama dengan 13,75 cm Itu adalah D minimum Oke Sekarang kita lihat Perbesarannya Perbesarannya Yang tidak berakomodasi 4 kali Yang berakomodasi maksimum 3,2 kali Jadi ini lebih besar Lagi-lagi Tidak berakomodasi Menghasilkan Perbesarannya maksimum Berarti ini M Max Oke Dan yang berakomodasi maksimum Yang 3,2 kali Ini adalah M Min Perbesaran Minimum Oke Jadi kita dapatkan ya Panjang maksimum Tropong panggung Itu 15 cm Panjang minimumnya 13,75 cm Sedangkan Perbesaran maksimum Itu 4 kali Perbesaran minimum Itu 3,2 kali Oke Kita ke contoh soal berikutnya Sebuah tropong panggung Menggunakan lensa objektif Yang jarak fokusnya 40 cm Jika panjang tropong Saat dia mati Mata normal Tidak berakomodasi Adalah 38 cm Tentukan Perbesarannya Kita data yang diketahui Jadi disini Ada jarak fokus Lensa objektif ya FOB Sama dengan 40 cm Lalu disitu Ada panjang tropong Berarti D ya 38 cm Disini Mata normal Tidak berakomodasi Kita disuruh mencari Perbesaran Perbesaran itu Berarti kan FOB per FOK Nah FOK belum tahu Kita cari dari D Kalau misalkan Mata normal Tidak berakomodasi Berarti kan D Sama dengan FOB Plus FOK Berarti D nya 38 FOB nya 40 Plus FOK Berarti FOK Sama dengan 38 min 40 Berarti min 2 Min 2 cm Masuk akal ya Kan lensa okulernya Lensa cegung Berarti jarak fokusnya Negatif Oke Sekarang kita cari Perbesarannya Berarti M Sama dengan Min FOB Per FOK Karena ini kan Mata normal Tidak berakomodasi Jadi bawahnya Penyebutnya FOK Sama dengan Min FOB nya 40 Per FOK nya Min 2 Berarti M Sama dengan 20 Kali Oke Jadi kita dapatkan Perbesaran teropong Adalah 20 Kali Oke Sekian untuk video Kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari BAB ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat menikmati